Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat salam yang dirahmati Allah Alhamdulillah tidak terasa hari ini kita masuk kembali Kedalam bulan suci Ramadan Bulan yang disebut oleh Allah secara jelas di dalam Al-Quran Sesungguhnya bagaimana sejarah asal mulanya Turun perintah kita untuk berpuasa Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ayat ini diperintahkan untuk semua orang-orang yang beriman Untuk menjalankan ibadah puasa khususnya di bulan suci Ramadan Ayat ini turun pada tahun 2 Hijriah Setelah hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju ke kota Madinah Allah menyeratkan satu pesan dalam ayat ini Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan bagi kalian semua berpuasa Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu Agar kalian menjadi orang yang bertakwa Jadi puasa ini memiliki satu tujuan yang sangat besar Yaitu menjadi pribadi yang bertakwa Oleh karenanya kita sebagai seorang yang beriman Memiliki kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan Di dalamnya Allah turunkan Al-Quran Di dalam bulan suci Ramadan Ada satu malam Yang lebih baik daripada seribu bulan Di dalam bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan Pahala amal kebaikan kita Di bulan Ramadan Adalah bulan dimana dosa diampuni Dan doa-doa kita Insya Allah diijabah oleh Allah SWT Maka sahabat salam yuk bulatkan tekat dalam hati kita Kita menjalankan puasa kita di bulan suci Ramadan Insya Allah dengan niat Agar nanti kita mendapat hadiah Menjadi pribadi yang bertakwa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih